Intro Baru tahun ini, baru pemilu 2024 inilah pemilu Indonesia itu memunculkan keraguan dari masyarakat internasional Karena itu kami sangat berharap konstitusi, para majelis hakim yang kami melihakan Dapat mempertimbangkan usulan kami, permohonan kami untuk menghadirkan dan meminta keterangan dari Presiden Joko Widodo Dan 8 pimpinan kementerian serta lembaga lain 8 menteri itu masuk dengan 4 nama yang bakal dipanggil besok atau ada baru lagi? Itu di luar dari 4 nama tersebut Mungkin Mas Befron biarkan agar Kami tambahkan bahwa disini selain tentu Presiden kita minta untuk bisa dihadirkan juga disini ada Menteri Agama Yakut Holil Thomas Kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnapian Lalu ada Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit Prabowo Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Lalu Panglima TNI Agus Subianto Dan Kepala Bin Budi Gunawan Termasuk yang 4 nama itu adalah Menteri Perekonomian Erlangga Kemudian Menteri Keuangan Tri Mulyani Menteri Sosial Tri Riz Maharani Dan Menteri Koordinator PMK Pak Muhajir Ependi Nama-nama kayak Menteri Agama Jaksa Agung Konteksnya diminta dipanggil itu menurut teman-teman dalam hal apa? Kalau kami melihat ya Bapak menyimak pemberitaan-pemberitaan yang lalu Bahwa Menteri Agama juga ditarget Informasi yang didapat ditarget oleh Presiden Untuk bisa memenangkan suara 02 Melalui Kementerian Agama sampai di wilayah sampai di tingkat KUA Ya itu yang perlu dikonfirmasi Dan saya kira perlu didengar keterangan dari Pak Menteri Agama ini Jaksa Agung Jaksa Agung saya kira sangat penting untuk dihadirkan dan dimintai keterangan Karena di dalam proses penyelenggaran pemilu Juga ada sejumlah proses hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan Agung Yang sangat kental dengan nuansa politis Terutama misalnya pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golgar Yang juga Menko Perekonomian Air Langga Hartato Sampai dengan pemeriksaan Menteri lainnya Dan kami berharap bahwa peran dari kejaksaan Agung Atau peran dari Jaksa Agung dapat didalami Didengarkan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Untuk menjelaskan secara lebih utuh Bagaimana sebenarnya proses penyelenggaran pemilu 2024 itu Dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Presiden Terutama kalau dalam kaitan dengan kejaksaan Agung Dengan menggunakan instrumen hukum Instrumen penegak hukum Untuk mengendalikan misalnya oposisi Atau mengendalikan dinamika oposisi dan aliansi atau koalisi Di dalam persiapan menuju penyelenggaran pemilu umum 2024 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih